Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa di tengah maraknya aksi balapan liar dan tawuran remaja, Pemkot Pontianak optimis bisa meraih predikat kota layak anak kategori Nidia. Dan selain melibatkan perangkat daerah, masyarakat diimbau mentati segudang aturan tentang perlindungan anak yang telah dibentuk guna kesiapan verifikasi lapangan. Tren kenakalan remaja berupa aksi balap liar dan tawuran dengan menggunakan senjata tajam yang kian marak di kota Pontianak tak menurutkan optimisme pemerintah kota untuk kembali mempertahankan predikat sebagai kota layak anak. Terlebih berbagai upaya preventif dengan sasaran daerah rawan, gangguan kamtip mas, dan lokasi tempat keramaian atau kerumunan masyarakat untuk mencegah trek-trekan atau balapan liar dan tawuran antar kelompok terus dilakukan. Tak hanya itu menjelang evaluasi kota layak anak atau KLA. Tahun 2023 oleh tim penilai dari pemerintah pusat saat ini, Pemkot Pontianak terus mematangkan persiapan verifikasi lapangan. Wakil wali kota Pontianak bahasan mengatakan, berkaca dari dua tahun sebelumnya di mana kota Pontianak pernah menerima penghargaan KLA kategori media dan pertama pihaknya optimis kota Pontianak bisa mencapai predikat KLA kategori Nindia. Kota Layak Anak yang kita harapkan dan yang paling utama adalah ikhtiar dan doa kami kemudahan dalam waktu sekarang dan ke depan ini tidak terjadi mana yang aneh-aneh yang berkaitan dengan persoalan anak membawa umur dan lain sebagainya. Termasuk tentang persoalan ketertiban dan keamanan beberapa indikator yang akan dinilai diantaranya persentase laju pertumbuhan penduduk indeks pembangunan gender serta tingkat capaian KLA. Pemkot Pontianak komitmen untuk terus mendukung terwujudnya KLA baik dalam tataran kebijakan, pelaksanaan, dan pemantauan. Meski tidak dipungkiri, masih terdapat beberapa persoalan di lapangan terkait KLA ini salah satunya ketertiban umum. Endrapon TV memberi tekan.